Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini Akan kita bahas mengenai Tuntutan KPK Kepada Pak Edi Prabowo Yang ini didakwa Terkait kasus kurup Benih Lobster Yang menjadi pertanyaan publik adalah Kenapa tuntutan kepada Pak Edi Prabowo Ini cukup ringan Karena dituntut 5 tahun penjara Padahal ini kasus korupsi Kasus yang menjadi perhatian publik Dan merugikan negara Ini dituntut hanya 5 tahun penjara Sementara kalau kita bandingkan Habib Risi kemarin Ini dituntut oleh Jaksa 6 tahun penjara Ini sebuah perbandingan yang tidak imbang Terkait kasus hukum Karena memang wilayahnya berbeda Tetapi tingkat tutannya Ini kok Sangat jauh berbeda teman-teman Artinya menimbang dengan Apa yang dilakukan oleh Habib Risi Dan apa yang dilakukan oleh Edi Prabowo Dimana Edi Prabowo ini Terkait kasus Benih Lobster Yang nilainya cukup fantastis Milyaran rupiah Tetapi Habib Risi tidak pernah Melakukan korupsi Terhadap keuangan negara Ini dituntut 6 tahun penjara Sedangkan Edi Prabowo 5 tahun penjara Ini menjadi sorotan publik Terutama di IJW teman-teman Karena menurut IJW Ini adalah bentuk Penghinaan terhadap keadingan Dan yang menjadi sorotan publik Adalah ketua KPK Fidli Bauri Kenapa tuntutannya ini Begitu ringan sekali Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman KPK tuntut ringan Edi Prabowo Fidli Bauri dinilai enggan Tindak politikus Nah ini teman-teman Fidli Bauri mulai disorot Karena menangani kasus-kasus korupsi ini Ternyata mereka yang jadi tersangka Hukumannya Atau tuntutannya ini Sangat ringan Seperti yang sekarang terjadi Yaitu tuntutan kepada Pak Edi Prabowo Dituntut 5 tahun penjara KPK dibawah kepemimpinan Fidli Bauri Dinilai tidak tegas Dalam menindak pelaku korupsi Khususnya Pelaku yang merupakan Seorang politikus Hal ini menjadi sorotan ICW Melihat tuntutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo Politikus Gerindra itu Dituntut 5 tahun penjara Karena dinilai terbukti Menerima swap Dari terkait izin Ekspor benih lobster Jadi cukup jelas teman-teman Pak Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara Karena kalau kita bandingkan Dengan Kepala desa Riau Ada yang melakukan korupsi Tidak sampai 400 juta Teman-teman Ini dituntut sama dengan Tuntutan pada Pak Edi Prabowo Nah kalau kita bandingkan Dengan kasus korupsi Yang dilakukan oleh Kepala desa yang ada di Riau sana teman-teman Ini tuntutannya sama dengan Pak Edi Prabowo Padahal di Riau sana Kepala desa itu Terkait korupsi senilai 399 juta Tidak mencapai 400 juta Ini Tuntutannya sama dengan Pak Edi Prabowo Yang nilainya Ini Milyaran rupiah Dari tuntutan ini Publik dapat melihat KPK di bawah Komando Philip Bauri Memang terkesan Enggan Untuk bertindak Keras kepada Politisi Kata peneliti ICW Gurnia Ramadana Kepada wartawan Rabu 30 Juni 2021 Sebab sebelum Edi KPK diketahui Juga pernah Menuntut ringan Roma Hurmusi 4 tahun penjara Pada awal tahun 2020 lalu Kedepan ICW meyakini Praktek ini Akan terus terulang Dan besar kemungkinan Akan kembali terlihat Pada parkarabansos Yang melibatkan Juliari P. Batubara Imbuh dia Jadi ini Sudah ada Analisa dan prediksi Dari ICW Terkait kasus korupsi Juliari P. Batubara Kemungkinan ini Akan dituntut ringan Juga Kalau Pak Edi Prabowo Juga dituntut ringan 5 tahun penjara ICW pun menilai Tuntutan KPK Terhadap Edi Prabowo Sebagai penghinaan Terhadap keadilan Sebab Tuntutan itu Sama Seperti tuntutan Terhadap kepala desa Yang korupsi Ratusan juta rupiah Betapa tidak Tuntutan itu Sama dengan Tuntutan seorang Kepala desa Di Kabupaten Rokan Hilir Riau Yang terbukti Melakukan korupsi Sebesar 399 juta Pada akhir tahun 2017 lalu Padahal Melihat konstruksi Pasal yang digunakan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Tipikor KPK Sebenarnya dapat Menuntut Edi Prabowo Hingga Seumur hidup Penjara Kata Kurnia Ramadana Ancaman maksimal Pidana Pada pasal 12 A Undang-Undang Tipikor Penjara Semur hidup Sementara Ancaman minimalnya 4 tahun penjara Tuntutan Edi Prabowo Mendekati Batas Minimal Nah itu Teman-teman Kalau Tuntutannya Ini 5 tahun Berarti hampir Mendekati Hukuman Ringan Seorang korupator Yaitu 4 tahun penjara Nah berangkat Dari hal itu ICW mendesak Agar Majelis Hakim Mengabaikan Tuntutan Penjara Dan denda Yang diajukan Oleh penutut umum Lalu menjatuhkan Vonis Maksimal Yaitu Seumur hidup penjara Kepada Edi Prabowo Hal itu wajar Selain karena Posisi Edi Sebagai pejabat publik Ia juga Melakukan praktek Korupsi Di tengah Pandemi COVID-19 Pungkas Kurnia Nah karena Dulu memang Pernah ada Wacana Dari KPK Orang yang Melakukan korupsi Di tengah pandemi Virus Corona Akan dituntut Hukuman mati Ini ada Wacana seperti itu Dulu teman-teman Tetapi kenapa Ketika ada Seorang yang Melakukan korupsi Di tengah pandemi Dituntut 5 tahun penjara Ini kan Sesuatu yang Kontradiktif Apa yang pernah Disampaikan Terkait Kalau ada yang Korupsi Di tengah Bencana COVID-19 Ini Maka dihukum Hukuman mati Tetapi paling tidak Teman-teman Tuntutan itu Jauh lebih tinggi Dari sekedar Tuntutan penjara 5 tahun Kepada Pak Eddie Prabowo Kita lanjutkan Teman-teman Eddie Prabowo Dituntut 5 tahun penjara Dengan denda 400 juta Subsider 6 bulan Kurungan Selain itu Ia juga dituntut Membayar uang pengganti 10,8 miliar Tak hanya itu Jaksa Juga menuntut Hak politik Eddie Prabowo Dicabut selama 4 tahun Jadi selain Dituntut penjara Ini dituntut Denda Denda yang Angkanya Ada yang 10 miliar Ada yang 400 juta Jadi angkanya Cukup besar Kalau kita bandingkan Dengan kepala desa Tadi teman-teman Di Rokan Hilario Korupsi 399 juta Ini dituntut Hampir sama dengan Pak Eddie Prabowo Nah ini kan Dimana letak Keadilannya Orang yang Korupsi Lebih kecil Dari 400 juta Ini dituntut 5 tahun Sementara Pak Eddie Yang nilainya Milyaran Ini dituntut 5 tahun penjara Lalu dimana Letak keadilannya Ini yang dipertanyakan oleh Masyarakat Teman-teman Jelas Masyarakat menuntut Hukum itu harus adil Jadi keadilan itu harus Ditegakkan Apalagi kalau kita Bandingkan kemarin Dengan Tuntutan Jaksa Terhadap B. Prisik Ini dituntut 6 tahun penjara Padahal tidak korupsi Teman-teman 6 tahun penjara Sementara Bia Hakim ini memutus Mempunyai B. Prisik Dengan 4 tahun penjara Ini teman-teman Dan bedanya Sangat jauh Jaksa meyakini Eddie bersalah Melakukan korupsi Berupa swap Dari sejumlah eksporter Benih lobster Dalam perkara ini Eddie Prabowo Didakwa Bersama-sama Andre Misanta Pribadi Dan Safri Staf khusus Eddie Prabowo Amir Muminin Sekretaris Pribadi Eddie Prabowo Aini Lufakeh Sekretaris Pribadi Istri Eddie Liz Rossi Tadewi Dan Siswanti Pranoto Loh Pemilik PT Aero Cipta Cargo Mereka Didakwa Menerima 77 ribu Dolar Amerika Dan 24,625 miliar Sehingga total Mencapai 25,75 miliar Uang berasal dari Para pengusaha Pengekspor Benih lobster Terkait Pemberian Izin Budidaya Dan Ekspor Meski demikian Eddie menyatakan Dirinya tidak bersalah Saya Merasa Tidak salah Dan Saya Tidak punya Wawenang Terhadap itu Saya Sudah Delegasikan Semua Bukti Persidangan Sudah Terungkap Tidak ada Saya Serahkan Semuanya Ke Majelis Hakim Kata Eddie Usai Persidangan Dengan agenda Pembacaan Tuntutan Di Pengadilan Tipikor Jakarta Dikutip Dari Antara Eddie Menyatakan Dirinya Tetap Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Perkara Swap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Selama Dirinya Menjabat Menteri Ia Mengaku Lalai Karena Tidak Mampu Mengontrol Para Staff Nah Itu Teman-teman Terkait Tuntutan Ringan Terhadap Pak Eddie Prabowo Yang Hanya Dituntut Yaitu Lima Tahun Penjara Oleh Pia KPK Jadi Ini Tuntutan Yang Sangat Ringan Sekali Kenapa KPK Melakukan Tuntutan Yang Ringan Itu Padahal Ini Adalah Tindak Pidanya Korupsi Yang Melakukan Adalah Pejabat Negara Kemudian Dilakukan Di Tengah Pandemi Virus Corona Harusnya Dituntut Yang Cukup Berat Nah Kalau Kita Bandingkan Era Kemimpinan Abraham Samad Itu Banyak Orang Yang Melakukan Korupsi Ini Dituntut Berat Seperti Yang Ada Di Kasusnya Pak Anas Urban Ingrom Ini Tuntutannya Berat Sekali Nah Di Masa Fili Bauri Ini Tuntutan Orang Yang Melakukan Korupsi Ini Ringan Ringan Sekali Sehingga Ini Mendapat Sorotan Dari ICW Bahkan ICW Mengatakan Ini Adalah Penghinaan Terhadap Keadilan Karena Tentu Orang Akan Membandingkan Jadi Orang Yang Melakukan Korupsi Ini Milyaran Rupiah Hanya Dituntut Teringan Seperti itu Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh